Intro Masih jauh, tapi dengan alasan bagian dari persiapan, tentu tidak ada salahnya bila keriuhannya sudah mulai dicicil sedari sekarang. Bagi partai dan nama-nama yang potensial sebagai calon, ini adalah persiapan untuk mengetahui kemana arah suara rakyat. Sementara bagi rakyat si pemilik suara, ini adalah saatnya memberi penilaian awal sebelum nama-nama tersebut benar-benar menjadi pilihan. Nama Prabowo tetap dikelompok atas seperti 6-7 tahun kebelakang. Ada pula nama Anies Baswedan yang bahkan bergelar tidak resmi sebagai gubernur rasa presiden. Di bawahnya ada nama-nama seperti Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti, dan bahkan Habib Rizik. Yang menarik adalah apa yang bisa dilakukan oleh PDIP ketika berhasil menempatkan kadernya tidak hanya satu, tetapi tiga, yaitu Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Triris Maharini dalam Bursa Capres 2024 mendatang. Ini cukup luar biasa. Jelas menarik, karena bagaimana di partai lain, posisi tersebut seakan menjadi jatah dari ketua umumnya. Lalu apakah itu berarti PDIP berhasil dalam kaderisasi? Bisa iya, bisa tidak. PDIP jelas kecil kemungkinan untuk memajukan lagi Bumega, sang ketua umum. Hal tersebutlah yang mengakibatkan kader di bawahnya bisa mendapatkan sorotan, yang kemudian berhasil dikapitalisasi masuk ke dalam pusat calon presiden. Di PDIP sendiri, fenomena tersebut bukan hal yang baru. Presiden saat ini, Pak Jokowi, adalah hasil dari fenomena tersebut. Fenomena Pak Jokowi, kemudian disusul Ganjar, Puan, atau Risma, yang tidak serta-merta hasil kaderisasi, terjadi karena faktor loyalitas tinggi di tingkat partai, dari atas hingga ke level bawah, yang kemudian banyak membantu meroketkan popularitas di kader tersebut. Selain itu, PDIP memiliki satu faktor lagi, yaitu setengah pengultusan pada ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri. Sehingga ketika dipadukan dengan loyalitas tinggi anggota partai, orkestrasi dukungan terhadap sang kader bisa sangat maksimal. Dengan keadaan yang seperti demikian, saat ini bisa dikatakan PDIP sedang dalam masa terbaiknya. Saat yang begitu nyaman menuju 2024 nanti. Ya, PDIP diuntungkan sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak, sekaligus partai dengan kader yang masuk bursa sebanyak tiga orang. Kemudian kepantasan apa yang dimiliki masing-masing oleh Puan, Ganjar, dan Risma? Puan jelas mewarisi trah Soekarno, yang harus diakui menjadi salah satu daya tawar yang patut diperhitungkan. Ditambah dengan pemahaman akan kultur PDIP, diakini menjadi jaminan penerimaan terhadapnya. Dukungan 100% di internal partai sepertinya sudah di tangan. Yang menjadi kekurangan adalah penerimaan terhadap Puan di keseluruhan rakyat Indonesia. Puan masih menjadi gambaran politik elit yang seakan menjadi bagian kekuatan oligarki dan dinasti politik. Puan seperti masih berjarak dengan rakyat, dengan wong cilik. Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, yang dikenal tidak berjarak dan cerminan dari rakyat itu sendiri, jelas perlu penyesuaian dari Puan demi lebih mendekatkan diri. Plus, dunia komunikasi yang semakin dekat dan pribadi melalui media sosial, itu juga akan menjadikan jalan tersendiri bagi Puan. Kemudian secara gender, Puan juga akan mendapatkan perlawanan yang tidak akan ringan. Ganjar cukup dekat dengan masyarakat, ditunjukkan dengan aktivitas di media sosialnya. Ganjar juga paket komplit, berpengalaman sebagai aktivis, pernah dilegislatif, dan saat ini masih dieksekutif. Prestasi kerjanya juga tidak main-main. Yang bisa menjadikan jalan bagi Ganjar adalah justru datang dari elit PDIP sendiri. Tidak semua bisa menerima Ganjar. Sementara dari Ganjar sendiri, pernyataan belak-belakannya soal film bokep dan disebutnya dalam korupsi EKTP bisa menjadi batu sandungan pada saatnya. Bagaimana dengan Risma? Secara kerja dan prestasi, tidak ada yang salah dengan Bu Risma. Demikian juga dengan popularitasnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nama Tri Risma hari ini sudah mendapat tempat tersendiri di masyarakat Indonesia. Yang menjadikan jalan, sama seperti Ganjar. Secara elit PDIP, belum tentu legowo bila Risma dimajukan. Selain itu, sama dengan Puan, isu gender juga menjadi penghalang yang lain untuk Risma. Tentu tiga nama itu masih cukup mentah. Masih ada pemilihan pasangan yang pas demi membuat matang pasangan calon, sehingga dapat diterima rakyat. Juga tidak menutup kemungkinan masih ada hitung-hitungan siapa yang RI1 atau cukup yang RI2. Juga di luar ketiga nama tersebut, PDIP masih punya fikur pelapis yang setiap saat bisa dimunculkan gila mana diperlukan. Ahok atau Gibran misalnya. Terima kasih telah menonton!